Oke, ini cara mau tutupnya, tunggu perhatian, kalau mau pasang ini kan ada karetnya, ya tuh, kalau lagi mau dicuci, karetnya ini kan dibuka, dicuci, terus dipasang lagi, nah cara tutupnya, lihat perhatian, ditutup ini ada buletan nih, kelihatan enggak buletan, caranya gini, buletan yang ditutup, sama buletan yang ini, digagam tuh warna merah, lihat enggak, ya, dikawinin dulu, tuh, udah pas kan, baru kita, baru kita ini, ini, geser, udah oke, sekarang cara bukanya, ini, tombol ini, dikeatasin, terus digeser lagi ke sebelah kanan, udah kebuka, oke, nah, terus, caranya seperti ini nih ya, perhatiin nih, kalau kita udah mau masak nih, sini kan udah ditaruhin, daging-daging sayur, kita udah tutup, kita periksa lagi, ini, ininya dikencengin, ya, karena kalau misalkan enggak kenceng, nanti dalamnya dagingnya juga enggak bisa empuk, udah dikencengin kan, udah kan, nyalain kompor, oke, ini perhatikan, ini tuh, nanti kalau udah mendidih dagingnya, ini tombol akan naik satu persatu, satu baris, satu baris tuh, sampai dia naik tiga baris, kalau tiga baris udah naik seperti ini, kompornya itu dikecilin apinya, kompornya dikecilin apinya, karena kalau kita terus api digedein dalam posisi seperti ini, nanti dagingnya tuh bisa hancur, nah, kalau misalkan udah mateng, dia kan enggak akan bisa dibuka, enggak bisa langsung dibuka, memang mesti tunggu satu jam, nanti cara bukanya ya gitu, pokoknya kalau misalkan dia udah bisa dibuka, kita tuh naikin tombol ini ke atasnya itu enteng, itu artinya panci ini udah bisa dibuka, oke, thank you. wuz un i wuz 28 rih 06 wuz